Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini yang bertajuk rupanya Sarah sampai terfikir nak buka tudung gara-gara samsul. Kita telahpun mencecah 1 Februari dan dia merupakan hari istimewa kerana kita merekan hari hijab sedunia. Ramai yang mempunyai kisah penghijraan mahupun satu kesan buat diri yang memakai hijab. Kali ini hijab bistah membawakan Anda kisah dari pelakon tanah air Putri Sarah Liana tentang kisah penghijraannya. Ia boleh menjadikan inspirasi dan motivasi untuk Anda kekal istiqamah seperti dirinya. Pernah rasa gifat tapi hati tetap kuat kerana Allah yaitu Putri Sarah. Sewaktu ditemu Rama Putri Sarah berkongsi pengalamannya berhijab sejak 2013 sehingga kini katanya rezeki yang dimiliki sebelum ini seperti kehilangan sesuatu walaupun banyak permintaan dan peluang pekerjaan masih ada yang tidak cukup. Shooting pernah tak pernah non-stop sentiasa ada dan banyak duit ketika itu tapi saya rasa masih ada yang tak cukup dan cepat habis. Saya faham mungkin rezeki yang saya perolehi ketika itu tiada beraka kehidupan saya juga tiada tenang. Namun setelah saya berhijab, berhijrah, dan membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dulu lebih mengajar duit tetapi tidak sekarang walaupun satu job saya rasa sudah cukup dan memadai katanya. Sarah juga tidak menafikan dia menghadapi cabaran dan istiqamah untuk berhijab tetapi dia percaya ketenangan yang diberikan daripada Allah itu satu nikmat yang sudah susah dicapai. Kekuatan dan sokongan dari anak-anak keluarga dan orang sekilin juga memainkan peranan. Kalau saya tak kuat mungkin senang saja saya buka balik tudung tapi Sarah pilih untuk kuat dan tanam dalam diri ini satu ujian Allah beri untuk diri ini takkan Sarah nak pilih jalan yang lebih menyesatkan diri betul. Saya cakap lagi Allah masih tes diri ini dan syukur saya semakin kuat dan kuat menempuhi setiap dugaan. Anak-anak juga menjadi salah satu sebab saya terus kuat dan istiqamah. Orang sekiling juga menjadi salah satu faktor yang mendorong saya kekal kuat. Adanya cycle kawan-kawan yang rajin serta usrah dan kelas mengaji membuatkan saya rasa lebih positif. Saya serta kelas mengaji walaupun sibuk syuting masih ada masa untuk diselit mengisi ini. Bila adanya sesi ini itulah saat Sarah rasa dekat bersama Allah ujarnya lagi. Itu sejenisku hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.